Intro Halo apa kabar sahabat dan kurnusantara Hehehe tetap mantap, tetap jaya, Indonesia tetap bersatu ya Pemirsa sahabat dan kurnusantara senang kembali berjumpa anda Di channel kesayangan kita masak-memasak makanan dan penganan seluruh lusantara Pemirsa setiap hari sudah kami tayangkan menu-menu yang terbaik, terbaru di dalam channel anda Yaitu melalui hp, mungkin saudara lihat saya kembali lagi, saya kembali muncul lagi Oke saudara, saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik hari ini Buat keluarga saudara, apa masak menu apa Sebelum saya menyampaikan menu apa, pemirsa sebentar ya Kita berbalik dulu, apa minta tolong nih Sahabat dan kurnusantara, subscribe channel kami ya Dan jangan lupa pencet loncengnya ya Kami akan kirimkan berita-berita seputar makanan Kemudian masakan resep yang terbaik yang sudah kami pelajari berpuluh-puluh tahun Dan kami sampaikan kepada saudara ya Jangan lupa ingat selalu tonton terus channel kami ini Baik pemirsa, saya langsung sampaikan menu apa hari ini Saya ingin bikin satu menu makanan namanya miswah goreng Nah, miswah goreng ini pemirsa ya Bisa digunakan, disimpan di dalam kulkas untuk jangka panjang Miswah satu bulan Ketika anak kita, anak yang mau ke sekolah Atau sulit mencari makan Itu bisa dikeluarkan kemudian digoreng ya Seperti nugget ya Seperti sosis Nah, ini juga sama Hari ini kita membuat miswah goreng Nah, miswah goreng ini bahan-bahannya apa Yang perlu kita persiapkan Ya, pemirsa langsung saya sampaikan Saya menggunakan dua bungkus miswah Nah, miswah seperti ini Tapi ukurannya kecil-kecil ya Seperti ini Saya menggunakan dua bungkus Kemudian telur Kemudian wortel ini adalah wortel import ya Sudah saya serut halus Nah, menggunakan serutan halus ini ya Kemudian daun bawang yang sudah saya potong-potong Kemudian bumbu halus terdiri dari bawang merah dan bawang putih ini ya Nah, berapa jumlahnya masing-masing yang sudah saya sampaikan Nanti pemirsa bisa dilihat di description channel yang kami tampilkan Nah, kemudian ini adalah bumbu keringnya Bumbu kering ini sudah saya campur menjadi empat macam ada di dalam piring ini Terdiri dari Kaldu bubuk ayam Lada Penyedap rasa Dan garam Ya, pemirsa Kemudian saya menggunakan air kaldu Nah, saya di rumah selalu menyimpan air kaldu Ini air kaldu ayam yang sudah saya simpan saya bekukan Setiap saya beli ayam Seperti dadanya, seperti lehernya, seperti kakinya saya ambil Kemudian saya rebus ya cukup lama Kemudian saya simpan di dalam kulkas Kapan waktu saya mau masak Membutuhkan saya keluarkan Nah, seperti ini Nah, pemirsa memasak Mie suar korek ini Dengan menggunakan kaldu ayam Itu akan mendapatkan Tis yang sangat lezat sekali Bahkan menu ini ketika saya tampilkan ya Ini selalu dicari Setiap pagi dibeli ibu-ibu Untuk anaknya ya Pergi ke sekolah Kemudian untuk kadang-kadang Untuk keadaan darurat ya Siap saji Karena ini termasuk makanan siap saji Nah, harus menggunakan kaldu Kalau tidak ada Terpaksa pemirsa menggunakan Kaldu bubuk yang lebih banyak ya Dan minyak untuk tumis Saya butuhkan untuk membuat Mie suar korek ini Yaitu 3 sendok makan Nah, pemirsa Saya tidak tunggu-tunggu lagi ya Saya akan langsung masak bahan ini Saya akan masukkan 3 sendok Minyak ya Saya akan tumis Nah, saya akan tumis Saya masukkan bawang merah dan bawang putih Saya akan tumis sampai harum Sedikit berwarna kuning Nah, pemirsa Lihat bumbunya sudah harum sekali ya Kemudian sudah berwarna kuning Nah, kalau dia seperti bawang kuning ini Harus kita masukkan buah kaldunya semua Nah Ya Kaldunya Kita masuk semua Nah, seperti ini pemirsa Kemudian apa Kita masuk Yaitu Miso nya kita Masak sampai dia Empuk Bukan sampai empuk ya Seperti dia nyatu Seperti bubur gitu ya Nah, ini kita masak Beda dengan masak miswa Kadang-kadang Pemirsa mau masak miswa kuah lain ya Kalau miswa kuah Cukup dimasak Kemudian seperti Masak mie Tidak begitu lembek Nah, bisa dikeluarkan Diangkat 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 dimakan Mudah-mudian lel doin» Kalau ini enggak Kalau pemirsa di rumah Kalau airnya masih kurang Yang bisa ditambah Karena miswa juga Mereknya jenisnya beda-beda Beda-beda Ini bisa kita putuskan kita membutuhkan diputuskan nah beda-beda, karena mungkin penyerapan air penyerapan air daripada miso juga beda-beda bisa banyak menggunakan air bisa dengan merek satu agak berbeda oleh karena itu bisa ditambah air biasa saja tapi ingat, harus betul-betul jangan main tambah banyak dia pada waktu kering dia harus betul-betul seperti adonan tepung nah pemirsa, dia sudah mendidih saya masukkan semua bumbu yang ada yang kita masukkan, baik garam, lada penyedap rasa, kaldu bubuk ayam sudah kita masuk, saya masuk semua wih, mantep wangi sekali ya bumbunya yang kita masuk dengan bau kaldu ayam aslinya ya wangi sekali ini, aduh harum sekali ini enak sekali ya para penggiat hobi masak ketika menu ini saya tampilkan ada satu seorang ibu dokter selalu beli ini buat anaknya ya anaknya baru belajar makan ya ini bisa digunakan untuk anak-anak belajar makan ya oleh karena itu nanti kalau untuk anak-anak baru belajar makan jangan beli ladanya jangan kasih ladah bisa ya kalau nggak mau kasih kaldu bubuk juga bisa dikurangin sedikit, nggak apa-apa yang penting dikasih kaldu asli itu lebih baik, lebih bagus seperti kaldu sapi boleh kaldu ayam boleh ya oke, wah ini wangi sekali ya pemirsa, wangi sekali nah oke, kita akan mendidikan jangan di api besar sekali-kali kita aduk kalau tidak diaduk dia akan yang bawah akan hangus ya seperti ini, oke nah pemirsa ini kita masak dia sudah mulai mengental tapi belum ya pemirsa ini masih banyak ke dalam airnya ya sampai betul-betul dia airnya betul-betul menyusut baru kita matikan kita masuk ke dalam cetakan nah kita masukkan dulu apa? yaitu wortel ya yang sudah saya serut kita masuk kemudian daun bawang kita masuk semua nah pemirsa wih 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 nah setelah kita masuk kita tes rasa ya ini ya apakah rasanya sudah cukup atau tidak tingkat keasinannya tingkat kegurihannya bisa kita tes kalau kurang asin kita bisa tambah lagi nah ini kita aduk sampai ratah ya pemirsa lihat ya bihunnya kalau kayak begini masak ini sudah dia mendidih tapi lihat tidak ada airnya tidak ada melutup-melutup begitu ya nah ada tidak melutup nah kalau dia tidak melutup-melutup ini sudah oke ya sudah kita angkat sudah oke artinya ini sudah betul-betul sudah empuk dan sudah kadar airnya sudah hampir habis ya kalau dia masih ada melutup-melutup itu berarti masih ada kadar airnya oke setelah selesai pemirsa saya punya cetakan kue seperti ini loyang ya terbuat dari biasa dari seng nah ukuran ini yang saya gunakan 22 x 22 sebelum kita masuk ke dalam cetakan ini kita olesin minyak dulu nah ini sudah saya oles minyak kemudian ini sudah mateng kemudian saya cetak disini nah kita biarkan dia dingin nah keadaan dingin baru bisa kita potong ya kalau keadaan panas tidak bisa harus kita tunggu dia dingin berapa lama bisa butuh 2-3 jam pemirsa ya kalau bisa dimasukin ke dalam pendingin bisa ya untuk dia mempercepat proses daripada pendinginan nah ini pemirsa saya teratakan cetakannya agar betul-betul rata ya nah pemirsa seperti ini ya nah misua goreng kita sudah kita ratakan nah seperti ini ya nah pemirsa telurnya sudah saya pecah ini sudah sudah dingin ya sudah saya potong ya kita bagi sesuai selera pemirsa yang ada di rumah kalau ingin potong seberapa besar misua goreng yang akan kita konsumsi ya kemudian saya sampaikan lagi bahwa makanan ini adalah makanan yang bisa disimpan ya kapan waktu bisa dilangsung digoreng disimpan dalam freezer ya seperti nugget seperti sosis juga sama nah ini kita kocok telurnya nah kita kocok ya nah setelah saya potong saya ambil dan cetakannya nah seperti ini pemirsa ya seperti ini langsung saya masukkan ke dalam telur ya nah seperti kita bikin bergedel kita gulingkan nah seperti ini pemirsa lihat saya masuk dalam penggorengan nah mudah kan pemirsa saya goreng lagi satu lagi seperti ini pemirsa oke pemirsa seperti ini ya saya angkat wih wangi sekali nah seperti ini ya selesai gorengannya kita bolak balik ingat ya jangan sering dibolak balik asal dia sudah kocok balik seperti bikin bergedel ya nah lihat hasilnya aduh mantap sekali nah selesai semua gorengan kita ya siap santap saya tiriskan dulu nah pemirsa misuah goreng kita telah selesai dan saya sudah tata di atas piring saji seperti ini hasilnya penataannya wih mantap pemirsa nah ya dan ingat ini lezat sekali hmm ini tidak kalah ya dengan gorengan-gorengan yang lain ya ini nikmat sekali ya anak-anak pun bisa makan oke pemirsa setelah saya tata tentu masakan ini harus diuji coba ya bahwa setiap masakan yang telah kami masak melalui sahabat dapur nusantara selalu kami uji coba baik cikla rasa maupun kualitas daripada masakan itu tersebut sehingga apa dapat dipertanggungjawabkan dan perlu pemirsa ketahui bahwa khususnya untuk menu ini yaitu misuah goreng ini telah kami berkali-kali uji coba di dalam tidak hanya di dalam channel kami tayangkan tetapi sudah berkali-kali dalam uji coba makanan dalam keluarga acara resmi maupun dalam restoran nah pemirsa sekarang saya akan coba ya nah pemirsa saya akan ambil ya satu saya akan coba bagaimana rasanya ini ya pemirsa lihat tuh ya ini gorengannya wih pemirsa ini makanannya orang banyak yang gak tau ya ketika saya bikin ini di restoran dicoba dari tamu mereka coba makan mereka bingung ini apa mereka tanya dan mereka pesen terusnya makanan ini bahkan mereka bungkus untuk buat anak-anaknya jadi mereka selalu pesen kalau restoran ada bikin menu ini tolong telpon dia dan orang ibu ini selalu pesen ya buat cucunya gulih 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 sekali ini benar-benar satu penganan yang luar biasa gulih 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 sekali ya dalamnya terasa seperti kaldu asli ya saya menggunakan kaldu ayam yang rasanya enak sekali perpaduan bagaimana ya kalau saudara pertama makan bihun kuah tapi dikeringkan sudah kondisi kering dia seperti makan tahu ya tapi ini agak beda rasanya nikmat lembut sekali di dalamnya ini lembut ya memisah lembut sekali ini waduh enak enak luar biasa tempat seses coba semua pemisah enak sekali dekit kulitnya ya kulitnya ini yang telurnya itu garing garing rasanya ya sehingga ini untuk muka ini enggak gampang ya seperti sedikit sedikit kenyal ya kenyal gitu ya kategorinya itu dapat semua rasa asik baik saya akan habiskan saya akan akhiri tayangan ini ayo sekali baik miso goreng kita untuk menu hari ini sudah selesai dan kami akan tayangkan terus menu menu yang terbaru akan kami sampaikan ke channel Anda jangan tinggalkan channel kami tonton terus dan ikuti ada banyak informasi seputar tentang bisnis peluang-peluang usaha menu-menu yang terbaik dan sampai jumpa kembali tetap buat tetap jaya mantap daaah selamat menikmati selamat menikmati